Pertanyaan yang kedua adalah, bolehkah seorang musyafir bermakmum kepada yang sedang mukim atau dia yang tidak dalam keadaan safar? Misalkan ada seorang musyafir, dia berhenti di sebuah masjid dan di mana di sana ada pelaksanaan sholat berjamaah oleh penduduk setempat. Akhirnya si musyafir ini mau ikut dengan yang sedang berjamaah di sana atau penduduk setempat. Apakah dia boleh mengikuti imam ini? Dalam hal ini ulama kita juga berbeda pendapat di mana madhab jumhur yaitu madhab Hanafi, kemudian Maliki, dan madhab Hambali. Ketiga madhab besar ini berpendapat bahwasannya tidak boleh bagi seorang yang sedang musyafir itu bermakmum kepada yang mukim atau sebaliknya. Dia yang mukim bermakmum kepada yang sedang safar. Karena dalam pelaksanaan sholat berjamaah menurut mereka itu harus benar-benar sama antara imam dan makmum baik sholatnya atau status imamnya. Karena dalam hadisnya Nabi menyebutkan kata Nabi Di situ Nabi menyebutkan bahwasannya kata Nabi dijadikan imam itu untuk diikuti oleh makmum. Maka dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwasannya ketika seorang berniat untuk berjamaah kepada seorang imam, dia itu harus mengikuti si makmum ini sepenuhnya. Di mana ketika makmumnya juga sholatnya sholat khabar, maka si makmum ini juga harus berniat untuk sholat khabar juga. Tidak boleh dia berniat untuk istilahnya yang satu niatnya sholatnya khabar, yang satu niatnya jamaah atau kasar. Pokoknya dalam mazhab jumhur ini mereka berpendapat harus ada kesamaan antara imam dan makmum. Sedangkan di dalam mazhab syafi'i, mazhab syafi'i ini berbeda pendapat dengan jumhur tadi. Di dalam mazhab syafi'i, seorang yang sedang damka dan statusnya musafir itu boleh bermakmum dengan yang mukim. Karena di dalam mazhab syafi'i tidak mesti dalam pelaksanaan berjamaah itu harus sama plek-plek dengan antara imam dan makmum. Yang penting di dalam mazhab syafi'i itu punya kesamaan secara umum antara sholatnya si imam dengan si makmum. Maka di dalam mazhab syafi'i misalkan ada imamnya berniat sholat zuhur dan makmumnya berniat istilahnya sholat asar, ini tidak masalah. Atau sebaliknya, dimana misalkan si imamnya berniat sholat asar, makmumnya berniat sholat zuhur juga tidak masalah. Begitu juga dengan imamnya berniat istilahnya dia sholatnya sholat habar dan makmumnya berniat sholatnya sholat jama' juga tidak masalah. Begitu juga misalkan si makmumnya itu niatnya sholat wajib dan imamnya sholat sunnah juga tidak masalah. Selama dari kerangka umum kedua sholat ini, baik sholatnya imam atau makmum itu masih ada kemiripan atau kesamaan. Berbeda halnya misalkan imamnya itu lagi sholat id, makmumnya itu sholat sunnah biasa misalkan sholat duha. Maka orang yang lagi berniat sholat duha itu tidak bisa mengikuti imam yang sedang dia sholat id. Karena dari kerangka sholat kedua sholat ini berbeda. Dimana dalam sholat id itu kan setiap rakat pertama misalkan disitu ada tujuh takbir. Sedangkan dalam sholat sunnah biasa seperti sholat sunnah duha dan lain-lain itu dalam satu rakatnya ya tidak ada istilahnya yang namanya takbir harus tujuh kali. Atau takbir harus lima kali. Ini ada perbedaan kerangka secara jelas antara sholatnya imam dan makmum. Sedangkan kalau masih ada kemiripan misalkan tadi si imamnya itu sholat sunnah dan makmumnya berniat sholat subuh. Ini kan ada kemiripan antara sholat sunnah dan sholat subuh. Misalkan sholat kabliyah subuh dengan sholat subuh kan ada kemiripan. Maka dalam hal ini boleh-boleh saja di dalam mata syafi'i antara imam dan makmum itu beda niat. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang kedua tadi. Semoga dapat dipahami oleh penanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.